Timnas Indonesia mencetak sejarah di Piala Asia 2023 usai lolos ke babak 16 besar. Indonesia memastikan kelolosannya pada Kamis, 25 Januari 2024, malam seusai pertandingan di grup F antara Kyrgyzstan versus Oman berakhir imbang 1-1, hasil ini membuat kedua tim cuma berbagi 1 poin. Dengan demikian menjadikan Indonesia bertahan di posisi 4 kelas men tim peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 dengan 3 poin, sementara Oman gagal menyalip Indonesia dengan 2 poin. Sukses ini membuat Indonesia mencatat sejarah baru. Timnas pertama kalinya bisa maju ke babak fase grup Piala Asia di Qatar. Pada 4 Piala Asia sebelumnya, yakni tahun 1996, tahun 2000, tahun 2004 dan tahun 2007, Indonesia selalu mentop di fase grup. Setelah sempat absen 16 tahun, Indonesia kembali dan bisa langsung ke 16 besar. Babak 16 besar Piala Asia 2023 digelar mulai 28 Januari 2024 mendatang. Timnas Indonesia akan melawan Australia di Jasim bin Hamad Stadium Al-Rayyan, Qatar. Kita doakan dan support terus Timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Amin. Jangan lupa subscribe, like dan komennya ya, agar terus update berita selanjutnya. Terima kasih.